Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, jumpa lagi dengan Cahendalan Pada kesempatan kali ini Cahendalan mau berbagi tentang Cara pasang Gardan Susuki Katana Sendiriannya Yang pasang adalah Montir Montir andalan kita, yakni Pateanti Ini Bengkelnya Bengkel Andi Suryono Dengan alamat Ngebaan Nganjat Pola Narjo Raten Jawa Tengah Indonesia Jadi Dari wisata Umbul Ponggok Ke Tara ya 200 meteran lah Nanti anda ketemu dengan Bengkel kami, yakni Bengkel Andi Suryono Dengan alamat Ngebaan Nganjat Pula Narjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah Nah Kebanyakan ngomong sih Yang nge-vlog Alay Kartanya udah naik Gash Mau bilang apa tadi Ya Jadi Jangan Sampai kebalik ya Kebalik nanti Jalan nyamuk Juknya itu Juknya itu Agak kebawah ya Jadi yang Agak Renggang itu Di atas ya Juknya itu Senternya memang Di bawah Juk penyonnya ya Penyon gardannya itu Di bawah ya Tandanya itu ya Karena kalau kebalik ini Bisa jadi berapi Astroda gak bisa Masuk dapat Set gearnya Jalannya mundur nanti Jalannya mundur juga ya Oh iya Jadi kalau Kita Pasukin Mundur nanti Kayaknya Maju ya Oh iya Jadi kebalik Tapi apa Astroda nya juga bisa Masuk pada Kalau kebalik Bisa Oh bisa ya Bisa Oh Cuma Itu pengaruhnya Itu ya Iya Penyon atau Gigi nalasnya itu Jadi di kanan kiri Itu ya Jadi Jadi kebalik Jadi otomatis Putarannya Kebalik juga ya Antara Maju jadi Mundur Personnel Mundur jadi maju Mundur dengan 5 speed Majunya cuma 1 speed Iya Iya Jadi Ya Awas padalah ya Perlu diperhatikan juga Posisi Itu ya Moncongnya Juk Atau Penyonnya Itu posisinya Di bawah ya Yang Monyolnya itu Ke bawah Kalau yang Monyol Juk Atau Penyonnya Itu di atas Bisa Penjadian Tuh Mundurnya Jadi 5 speed Majunya Jadi 1 speed Karena kebalik Di gigi Transmisinya itu Diolah Gardan Jadi putaran Balik Ini baut Pengancing Gardan Semua telah Terpasang Dan saatnya Kita Lakukan pengerasan Maksud saya Bukan kita Saya cuma Ngomel aja Yang kerja ini Pada Andi Sendirian ya Dikencangkan Pada Andi Sendirian Semua Baut Pengancing Gardannya Telah Terpasang Dengan Kencang Sempurna Saatnya Kita Pasang Asroda Masukkan Dan Kita Lepaskan Juga Deckroda Deckroda Ini sebagai Pengancing Laker Roda Dan Juga Sebagai Pengancing Asroda Biar Tidak keluar Dari Axel Atau Hesnya Ya Saya Rasa Para Youtuber Lover Sangat Familiar Di Deckroda Katana Ini Ada Empat Baut Pengancing Yang Dapat Sepatu Hes Atau Axel Ya Baut Pengancing Deckroda Kempatnya Telah Kencang Saatnya Kita Masukkan Asroda Yang Sampingnya Ya Yang Kiri Sudah Yang Kanan Ini Kita Masukkan Kita Ketok Biar Mepet Ya Lalu Kita Lepaskan Deck Dan Dengan Sepatu Hes Atau Axel Lalu Kita Kancing Dengan Empat Baut Kancing Deck Yang Dapat Axel Setelah Deckroda Terpasang Kencang Lalu Kita Pasang Pipa Hydrolis Lamp Lalu Kita Pasang Ini Pipa Hydrolis Atau Selang Hydrolis Serem Ini Dua Ada Dua Yang Dari Sentral Dan Yang Satu Oper Ke Kiri Mas Terim Bahwa Kiri Lalu Di Kiri Dapat Dari Sini Yang Dari Sentral Transfer Ke Kiri Nanti Angin Nanya Dari Kiri Setelah Deck Dan Selang Hydrolis Terpasang Lalu Kita Pasang Tromol Yang Pasti Sobat Youtuber Lover Sudah Familiar Kalau Di Tromol Suzuki Katana Ini Ada Empat Baut Pengancing Tromol Ya Untuk Pasang Prus Peleng Atau Kopel Milik Katana Harus Pendung Raknya Dari Bawah Guys Karena Sangat Press Ya Dengan Manual Tangan Saja Itu Berat Terus Pendung Tak Karena Kepala Wujudnya Itu Enggan Jalan Rang Nah baru bisa nge-nock ya di juk dan kopelnya kopel atau kurspeleng kurspeleng kita kancing baut pengancing kopel atau kurspeleng dengan juknya gardan itu ada empat baut pengancing lalu kita kencangkan baut pengancing kopel dan juk gardannya guys kita kencangkan baut tap kita kencangkan ini ya baut tap-tapan di HES atau EXO atau Ruman Guardian kita kencangkan baut pengancing tromol lalu pasang roda setelah kita kencang baut pengancing tromolnya udah kita pasang kita lepaskan di bautnya ya kita kencang baut pengancing